Bupati Pekalongan Fadiyah Arafik, bersama Sekretaris Daerah M. Yulian Akbar dan beberapa Kepala OPD, meninjau jalan poros Desa Wonosari Kecamatan Siwalan menuju ke Desa Tegalontar Kecamatan Seragi. Jalan yang saat ini dalam kondisi rusak tersebut, tahun ini akan diperbaiki oleh Pemka Pekalongan. Bupati Fadiyah mengatakan, bahwa jalan poros Desa itu diambil alih oleh Pemka Pekalongan agar bisa diperbaiki. Sebab biasanya, jika status jalan poros pihak Desa tidak ada yang bersedia memperbaiki. Saya berserta Pak Sekda dan seluruh jajaran Pemda, Kabupaten Pekalongan berserta Pak Dinas ini mengecek jalan yang akan kita bangun, yang nilainya ini 5,2 miliar. Yang insya Allah ruas jalan dari Galauntar itu insya Allah tuntas, sampai ujung tuntas. Dan bangun jalannya bukan asfal biasa, ini tetapi di-recit, jadi yang bagus. Jadi benar-benar biar awet tahan lama untuk masyarakat Kabupaten Pekalongan. Harapannya UMKM juga bisa meningkat, terus akses ekonominya itu berjalan lancar semua, orang mau sekolah gampang, ibu-ibu mau kemana-mana naik motor juga nggak bahaya jatuh. Kalau kayak gini kan kayak kalisat ya kan, asian. Tapi juga saya minta untuk masyarakat Kabupaten Pekalongan yang lainnya juga sabar, karena PR jalan rusaknya ini banyak, sehingga satu persatu kami perbaiki. Dikatakan Bupati Fadiah, menurut pengakuan Kepala Desa bahwa jalan tersebut sudah 5 tahun tidak tersentuh perbaikan. Ditegaskan Bupati Fadiah, targetnya perbaikan jalan tersebut akan selesai tahun ini. Terima kasih telah menonton!